dan kelihatannya disini kita perlu sedikit refactor ya ini ada dua kali ya pos ini ya disini sama ini bisa kita refactor mungkin kita kasih nama fetch data atau fetch aja kita bikin disini juga fetch aja ya jadi tidak perlu melakukan dua kali dan kita bikin fungsi baru yaitu fungsi privat aja defp fetch yang hanya bisa diakses di modul ini pos sama dengan dan berhubung baris terakhir adalah baris yang dikembalikan maka kita tidak perlu variable lagi oke dia akan mengembalikan pos dia akan masuk ke sini dan sudah selesai apakah bisa kita coba sekarang coba satu dua tiga tapi setiap kali update dia turun ke bawah ya nah kita perlu sorting sedikit ya sedikit lagi kita perlu sorting untuk jumlah vote yang terbanyak dia di atas gitu ya biar kelihatan real timenya gitu jadi kita ke entries oke disini kita membuat sebuah mengganti fungsi list post yang default dengan list post yang ada parameternya jadi kalau parameternya kosong maka dia akan melakukan mengambil data dari pos ini adalah sintaks ekto ya mengambil data dari pos kemudian di order berdasarkan parameter yang didapat dari sini dan kemudian di query oke lalu di bagian page live nya kita kembali ke live disini kita ganti query nya disini expose titik 2 upload atau defaultnya sudah upload ya sebenarnya ya nggak apa-apa kita tambahkan sekarang harusnya 4 ada di atas kalau kita klik menjadi 5 nah maka dia akan naik atas otomatis terima kasih Terima kasih.